oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih ketemu lagi di channel duiduinaga.com ya oke jadi disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung kubikasi sebuah cor ya untuk cor pakai jayamik ya jadi yang video sebelumnya itu saya sudah jelaskan bagaimana cara menghitung kebutuhan cor untuk cor manual ya jadi sekarang saya mau menghitung untuk kebutuhan cor memakai jayamik ya cor yang sudah jadi kita tinggal pesen aja ya oke yang pertama yaitu harus kita ketahui itu untuk menghitung cor itu adalah luas bangunan ya atau saya contohkan saja dengan ukuran rumah panjang 12 selebar 2 lebar 9 meter ya untuk panjangnya 12 meter lebarnya 9 meter oke langsung saja kita simak untuk tutorialnya ya yaitu yang pertama kita itu harus menghitung yaitu yang pertama baloknya saya contohkan dulu ya saya contohkan saja ini dengan rumah ini memakai ukuran balok 20-35 ya 20 cm 35 dengan ketinggian 35 ya dan nanti ini contohnya saja rumah ini mau dicor dengan ukuran 10 cm ya 10 cm nah langsung saja kita untuk menghitung sebuah baloknya ya menghitung sebuah baloknya itu sebenarnya cukuplah mudah ya jadi kita tinggal hitung untuk berapa balok saya anggap ini baloknya ini sama semua ya keliling ini sama semua ya karena di dalam ini bukan loss ya dalamnya tapi tapi ada sekatanya saya anggap ini ini baloknya sama 20-35 ya dengan ukuran 20 cm x 35 cm oke yang pertama kita hitung dulu ya itu jumlah baloknya dari sini ya mulai dari sini ya untuk 1 2 3 4 ya jadi 4 4 dikalikan ini arahnya kesana jadi 9 ya saya terus disini ya 4 x 9 nah begini ya jadi 36 ya 36 meter meter jadi yang arahnya kita nyari ke arah kesini ya nyari yang ke arah kesini ini jumlahnya sama ya 1 2 3 4 ya jadi sama saja ini 4 ya 4 dikalikan 12 ya nah dikalikan 12 jadi panjangnya ini kan 12 ya jadi jumlah nah itu dikalikan panjangnya nah seperti ini ya nah ini 48 meter ya nah ke panjang meter ya terus kita jumlahkan saja ya untuk panjang balok ini kita jumlahkan saja menjadi 84 ya 84 meter ya nah terus ini kan kita sudah ketahuan sudah ketahuan semuanya sudah ketahuan semuanya semuanya jumlahnya kalau itu sudah ketahuan panjangnya jadi kita tinggal menghitung saja untuk panjang panjang balok untuk mencari kubikasinya panjang balok itu 84 ya 84 itu dikalikan ya Nah ini kan saya tadi kan kita memakai balok 20 cm dan 35 cm ya jadi ya Terus kita Ini dulu Jangan menghitungnya Jangan 20 x 35 ya Jadi kita menghitungnya Itu 20 x 0,25 Kenapa? Karena biasanya kalau 35 ini Kita potong menjadi 10 cm ini Karena itu nanti kita Menghitungnya itu Sekalian dengan peladaknya ya Jadi untuk balok ini Ini tingginya 35 itu Menghitungnya jangan 35 ya Jadi 35 dikurangin 10 ya Jadi ketemunya 25 Jadi kita kalikan 0,25 Begitu gini Ya Terus ini kan ketemunya 21 ya Nah 21 ini 21 ini 21 ini masih dikalikan Bawahnya Untuk balok bagian bawahnya ya 0,20 Nah Nah Seperti ini Jadi ketemunya 4,2 Meter Ini kubik satuannya ya Nah Jukur mudah ya Jadi saya ulang sekali lagi Untuk Yang penting ini Ini untuk Balok Ya Untuk balok misalnya tingginya 35 ya Itu ngitungnya jangan 35 ya Jadi dikurangi tebalnya plat Jadi 35 ini dikurangi 10 cm Nah nanti ngitungnya itu Kita platnya itu Jadi Sudah kepotong ini ya 35 Misalnya tinggi balok 35 Kita kurangi 10 cm Kalau misalnya 35 ini Mau dicor dengan 12 cm Kita kurangi 12 cm Ya Cukup mudah ya Oke ya Terus Tadi Sama mana Ini ya Jadi sudah ketemu ya Untuk balok Ini sudah ketemu 4,2 meter kubik Terus untuk platnya Nah Ini kan sudah kepotong tadi ya Jadi untuk platnya Kita ngitungnya seluruh ya Seluruhnya Ya Jadi kita kalikan dulu Untuk 12 meter Ya Dikalikan 9 meter Ya Misalnya rumah dengan rumah 12 x 9 Eh 9 x 12 ya Terus Kita kalikan Ya Ini 12 X 9 meter Nah Jadi ketemunya 108 Meter ya Ini masih persegi guys Jadi ya Ini masih persegi Nah Terus untuk mencari Kubikasinya Tinggal kita kalikan Ya 108 Nah Ya 108 Dikalikan Tebalnya Ini kan Kita mau Ngecornya tebalnya 10 cm ya Jadi kita kalikan 10 cm Nah Kita kalikan 10 cm Nah Jadi ketemunya 10,8 ya Nah Begini kan Mudah ya Nah Terus kita Kita jumlakan Untuk kebutuhan Untuk Ini ya Untuk apa Untuk balok ya Untuk balok Kita tinggal menambahkan Saja Untuk balok tadi ya 4,2 meter kubik Ditambah 10,8 Meter Kubik Nah Jadi Ketemunya sudah ini ya Ketemunya 15 ya 15 meter kubik Nah Cukup mudah ya Jadi untuk menghitung Kubikasih cor Itu sebenarnya Cukuplah mudah Ya Jadi tidak terlalu sulit Ini semua orang aman Juga bisa ya Jadi untuk menghitung cor Itu sebenarnya cukup mudah Yang perlu diketahui Itu adalah memang Balok ini Balok ini Ini misalnya Tingginya 35 Ya harus dikurangin 10 tebal Terus ini Kita Kalau kita misalnya Mau Ngecor pakai Jayamik Ini 15 ini 15 meter kubik Ini ya Ini 15 meter kubik Itu harus ditambahkan Karena nanti Di trailer itu Kita membutuhkan Sekitar Setengah Kubik lebih ya Jadi 15 meter kubik ini Ya Ini ditambahkan 0,6 Ya Jadi setengah kubik lebih Ini supaya ditambahkan 0,6 Ya Kenapa? Karena Untuk pengisian Pipa TRD Ini untuk Jayamik Ini Kita membutuhkan Sekitar ini Jadi kita harus Lebihkan Ya Nanti kalau kita pesennya ini Nanti kurang ya Jadi Sebenarnya gak kurang Cuman Sisa-sisa di bawah itu Kita Kalau kita mau menaikin Kita itu sudah malas ya Jadi kita lebihkan saja 0,6 Ya 0,60 ya Jadi ketemunya 15,6 Ya Meter kubik Nah Begini ya Jadi supaya ditambahkan 0,6 Untuk Untuk Cor Pakai Jayamik ya Nah terus Ini yang perlu kita ketahui lagi Ya Untuk yang perlu kita ketahui lagi Kalau misalnya kita Itu mau Ngecor Jayamik Ya Ini kan kita nambahkan Untuk menambahkan 0,6 ya Jadi kita Supaya membuat Bagian bawah itu Untuk sisa-sisa Untuk sisa-sisa Sebuah Jayamik Ini sebuah Cor ini ya Ya Sisa-sisanya ini ya 0,60 ini Ini supaya dibikinkan Dibuatkan Untuk Untuk bagian bawah Jadi sisa-sisanya itu Supaya dibuatkan Tempat untuk mengecor Bagian bawah ya Misalnya kita mau Ngecor Bagian bawah ya Lantai bawah Untuk keramik Misalnya Kita Supaya dibuatkan ya Jadi Ini 0,6 ini Nanti sisanya Sisa-sisa bagian Untuk pengecoran itu Tentunya Ya lumayan agak banyak ya Jadi Ada setengah Kepikan ya Jadi Kita supaya dibuatkan Untuk sisa-sisanya Bagian bawah nanti Soalnya ini Nantinya sisa ya Nah Itu ya Jadi Untuk pengecoran Jayamik itu Sebenarnya Begitunya Begitu ya Cuman kita Untuk menambahkan saja Harus dilebihkan 0,6 Jadi Nanti Kelebihannya ini Bukan naiknya disini ya Tapi ini Sisanya itu Di bawah Jadi kita tinggal Buatkan tempat Untuk Cor yang Cor tipis-tipis Yang di bawah Untuk peluran lah Bahasa jawanya Oke ya Oke ya Jadi cukup mudah ya Untuk menghitung Kebutuhan Kubikasi cor Untuk memakai Jayamik Jadi kita Simple saja Ngitungnya ya Jadi Gak terlalu sulit Yang penting itu Ya ini Gantuk balok ini Dikurangin Gantuk balok Cor Jadi kita Ngitungnya Soalnya semuanya Total Oke ya Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Jadi Apabila Ada Kekurangan Atau tulisan saya Atau ngomongan saya Ada yang salah Saya mohon maaf Yang besar-besarnya Jadi Pengetahuan saya Untuk menghitungnya Ya seperti ini Jadi kita Harus melebihkan 0,6 Jadi nanti Sisanya Kita buatkan Alas di bawah Untuk Sisa-sisanya ini Oke Itu saja Yang bisa saya sampaikan Apabila kata-kata saya Ada yang Salah saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh